Mr. J Wah Kayaknya capek banget nih Abis pulang dugem ya You know dugem, dugem is clubbing Clubbing is disco Shhh Ketra Kau cuma sekretari ya Hah Tausah ikut campur urusan ay Tungben Biasanya dia ngomong It's not your business Jay, Jay, Jay Makin lama gayanya makin feng aja Bikin aku tambah enak Gaynya sama kayak waktu Marvel selalu menghindar dari aku Tapi apapun caranya Aku harus bisa benerin kamera yang ada di apartemennya Jay Halo Mr. Aja Mr. Jay Rumor tentang PHK karyawan sudah tersebar Apa Mr. Jay yang menyebarkan semua berita ini? Soalnya sekarang karyawan pada resah semuanya, Mr. It's no problem, right? Tak masalah, right? Itu Yang buat juga Mr. Bagusan Yang kita bisa manfaatkan hal itu Hah? You know? Iya, iya, iya Saya ngerti sekarang Jadi saya gak perlu khawatir lagi Justru ini bagus kan buat kita Bagus buat gue doang Bukan buat lo Oh, iya Kok mereka pada aneh semua ya? Apa ada yang aneh sama gue ya? Perasaan gak ada yang salah sama gue Tapi kenapa ya semua karyawan ngeliatin gue kayak gitu? Aneh Pak Bagus gawat, Pak Apa lagi sih yang gawat? Sebaiknya Bapak jangan mengualkan peraturan yang kaku Karena banyak fasilitas dari karyawan yang terpangkas, Pak Apalagi mereka tidak mendapatkan bonus Tujuan kesehatan Dan saya takut Pak efeknya nanti, Pak Siapapun yang tidak suka, suruh aja mundur Atau saya yang akan pecat orang itu Dengar ya Saya lebih memikirkan perusahaan ini Dibandingkan orang-orang yang gak penting dan tidak menguntungkan perusahaan ini, Pak Aduh Ini mah bener nih namanya nih Bagus, bakal mencet karyawan yang tentang dia Aduh Aduh Mampus BHK besar-besaran beneran nih Apa? Sava belum sampai ke Jogja Enggak mungkin Kalau dia belum sampai Aduh Apa jangan-jangan Sava yang mengambil Marvin ya Andainya aja Marvin ini anak aku Aku pasti bakalan bahagia banget Ini semua gara-gara Aurel Dia selalu mendapatkan yang terbaik Termasuk bayinya dia Aduh Marvin Kenapa kamu ngejadi milik aku aja sih Bagus Ada apa Mel? Kau masih ingat sama saya Maafin aku ya Gus Bukannya aku Aku lupa sama kamu Tapi Keluarga aku itu lagi ada masalah besar Marvin hilang Ya ampun Mel Kenapa kamu gak telepon saya coba Saya kan bisa bantuin kamu Aku gak mau ngerepotin kamu Gus Mel Kamu jangan malu-malu gitu dong sama saya Kamu yang tenang ya Santai Saya akan coba ngubungin teman saya Kenalan saya di kepolisian Untuk bantuin masalah keluarga kamu Ya Kamu tenang ya Makasih ya Kali ini gue harus bisa bantuin Melati Harus Syafa Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Mudah-mudahan semua masalah di keluarga ini cepat selesai ya Jum Dewi terima kasih banyak ya atas perhatiannya Jum Aku yakin Pasti Syafa yang nyulik Marvin Dia pasti nyembunyin Marvin Aku harus terus paksa Syafa buat nyelangku Aku kangen sama Marvin Aurel Saya Papa disini nak Kamu yang kuat ya Kita pasti bisa nemuin Marvin Iya cantik Oma juga ada disebelah kamu sayang Kita pasti akan baik-baik aja ya Allah pasti melindungi kita sayang Iya Real Kamu yang tenang ya Kita semua lagi nyariin Marvin kok Kamu yang sabar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mel Marvin udah ketemu Maaf ya Kemarin semalaman aku nyariin Marvin sama Rehan Tapi belum ketemu Aku benci banget sama Mama Anggi Kenapa sih dia tuh gak bisa ngerti aku mau bahagia sedikit aja Aku bener-bener benci sama dia Aku benci mama Aurel udah dong Real Marvin hilang tuh sama sekali bukan karena Mama Anggi Kalau bukan karena nih anak kamu gak mungkin bisa hilang kayak gini Iya Mel Aurel bener Tadi aja mama sebel banget tuh ngelajak Anggi dateng kesini Yang ada Aurel tambah stres kalau ngeliat dia Ya ampun Bu Anggi kasian banget ya Ya Mel Ma Mama ada dimana sekarang Mama mau jalan pulang Mel Mama dari mana aja sih Aku cariin Mama tapi gak ketemu-temu Mama tadi pagi ke rumahnya Safa Mel Mama cari dia Tapi ternyata dia udah ke Jogja Dia mau menenangkan diri katanya Mama jadi merasa bersalah sama Safa Mel Dia udah jadi korban karena hilangnya Marvin Mendingan sekarang Mama tenang aja dulu ya Mama jangan cari Marvin dulu Karena polisi yang akan cari Marvin Ma Enggak Mel Mama gak mau berdiam diri Mama jalan dulu ya Mel Halo sayang Sayang Keluarga kaku gimana ya sayang? Ya masih begitulah Aurel masih shock banget Mama Anggi juga masih belum bisa terima Tadi Mama kamu juga ke rumahnya Syafah Tapi kata Om Rahman Dia sekarang lagi pergi ke Jogja untuk menenangkan dirinya sayang Dan Mama masih terus-terusan nyalahin dirinya atas semua kejadian ini Sian banget ya Mama ya Sayang aku titip Mama ya Titip Aurel Titip semuanya sama kamu ya Sayang Kamu jangan khawatir ya Mama kamu Mama aku juga kok Adik kamu Adik aku juga Semua ini kan keluarga kita juga sayang Iya sayang Makasih sayang Ya udah 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 sayang Makasih ya Sekarang jam makan siap Ini tandanya aku punya kesempatan buat ke apartemennya Jay Tolongin dulu ucap sama Mr. Bagus Oke Ayah sakit Ayah sikit rehat Dapat teman Thank you Kenapa sih selalu ada aja yang bikin aku gagal Sayang Aduh sayang ada berita gawat Gawat banget Hei Aku lagi males ya ngomong sama kamu Pergi sekarang juga Ih sayang Emangnya kamu tuh gak mau tau Ewan beritanya apaan Ngomong cepetan Sayang Semua Di Royal mau di PHK sama Papa Gus Hah PHK Royal mau bangkrut Iya aku aja stres sekarang Semuanya juga pada stres Yaudah deh Aku balik dulu Nanti Papa Gus nyariin lagi Udah ya Hah Royal mau bangkrut Masa iya sih Bagus bisa ngambil keputusan sekejam ini Buat semua orang yang ada disini ha Terus kenapa aja gak nahan itu semua sih Buat apa dia jadi konsultan Royal Tapi kalau gosipin emang bener Gak mungkin bagus bisa sampai-sampai gigi Cari kemana ya Marvin ya Ya Allah Berikanlah aku jalan Supaya aku bisa menemukan Marvin ya Allah Siapa? Bukan di Jogja Itu nang siapa ini gyanung ya Jangan jangan nangat filmnya gitu Terima kasih sudah menonton! Bukan di Jogja 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 Kana misalnya